halo halo guys kali ini bikin tutorial reparasi sanggul yang sudah dua hari kita bikin lagi buat acara yang ketiga hari apa bisa sanggul yang sudah dua hari bisa di benerin atau di bikin ulang ya kita ikutin tutorialnya ya langsung aja kita lepasin jepitan-jepitan bekas kemarin ya sasakan tidak perlu kita lepas ya langsung kita rapikan dan kita bentuk lagi ya kita bikin bunga-bunga lagi ya poni yang yang perlu kita lepas ya supaya terlihat lebih bagus lagi ambil sedikit lagi ya kita putar lagi di telunjuk langsung kita cepit ambil lagi sedikit langsung kita putar lagi kita cepit lagi kita gunakan cepit bebek ya kita kasih hairspray langsung kita cepit menggunakan cepit pentul supaya tidak menusuk ke kulit kepala banyak yang bertanya apakah sanggul bekas kemarin bisa diperbaikin jawabannya bisa ya setelah kita cepit cepit bebeknya kita lepasin ya sam belak bagian belakang sebelah kiri sudah sekarang tinggal belakang bagian kanan kita bikin lagi kita putar lagi kita ambil sedikit lagi langsung kita putar di telunjuk langsung kita cepit dengan cepit bebek ambil sedikit lagi ya kita bikin seperti bunga ya dari rambut sendiri biar tampil pede di resepsi atau perkawinan atau festa ambil sedikit lagi kenapa tidak mau dirubah dengan model sanggul lain karena model ini dibilang paling pede dan paling unik makanya ingin seperti yang sama sama yang kemarin ya kita ikutin apa maunya tamu ya langsung kita cepit lagi kita gunakan cepit pentul setelah kita cepitin pentul cepit bebeknya kita lepasin setelah kita cepitin pentul ya 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 ambil sedikit lagi kita putar di telunjuk ya kita cepit lagi oke ya tinggal bagian kemudian bawah kita bentuk lagi kasih espray lagi supaya keras ya kasih cepit pentul ya setelah cepit pentul ditusukan langsung cepit bebeknya kita ambil ya ya bagian belakang sudah kita bentuk seperti bunga-bunga dari rambut sendiri tuh tampil menarik ya sekarang tinggal bagian poni langsung kita sasak lagi nah bagian poni kita sasak semua kita bentuk nah poni semuanya tarik ke belakang karena nanti mau pakai ikat kepala ya ya kita atur supaya halus cukup kita gunakan sisir sasak dan ujungnya ya Terima kasih. 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 Terima kasih.